Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantapkan hati untuk imunisasi dibawakan oleh Kuala Sipah Adi Uniyati. Dibuat untuk memenuhi program padehokan tentang vaksinasi pada program profesi stase keperawatan anak. Pada beberapa waktu belakangan ini terjadi pro dan kontra mengenai imunisasi atau vaksinasi. Ada orang yang menyetujui imunisasi, tapi ada juga yang tidak. Sehingga ada beberapa dan mereka gencar untuk melakukan kampanye ini. Lalu, apa dibalik itu semua? Mari kita bahas bersama supaya kita tidak bingung dan bisa mematahkan hati untuk imunisasi. Alasan yang pertama adalah adanya anggapan bahwa vaksinasi itu haram karena mengandung bahan-bahan yang diharapkan oleh agama. Kemudian, yang kedua adalah vaksinasi merupakan konspirasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menyetujui atau tidak menyukai Islam. Yang ketiga adalah vaksinasi ini berbahaya bagi anak dan bagi generasi selanjutnya. Mari kita bahas satu persatu. Apakah vaksinasi haram? Ada orang yang mengharamkannya karena memang ada beberapa kandungan vaksinasi, maaf, beberapa zat yang digunakan dari barang haram. Akan tetapi, pendapat yang menghalalkan itu disebabkan oleh bahwa tidak semua vaksin itu menggunakan barang haram, hanya sedikit saja. Dan itu pun hanya sebagai katalisator, sehingga tidak ada di hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, tidak ada ulama di dunia yang mengharamkan. Yang ketiga, di Indonesia sendiri bahwa fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU itu menghalalkan vaksin. Ada anggapan bahwa vaksin itu adalah bisnis yang menguntungkan. Ternyata tidak demikian. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan obat-obatan, maka vaksin ini hanya digunakan beberapa kali saja. Lain halnya dengan obat. Karena susahnya, paracetamol, atau obat-obatan lainnya. Kemudian untuk membuat vaksin itu juga memerlukan biaya yang besar. Lalu, karena itu biaya ini ditanggung oleh pemerintah. Karena apa? Karena vaksin ini diperlukan untuk men-trigger imun yang ada di dalam tubuh. Untuk mencegah penyakit-penyakit yang membahayakan bagi manusia. Selain itu juga ada anggapan konspirasi. Apakah benar kemungkinan? Konspirasi Amerika dan Yahudi katanya. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa imunisasi akan membuat bodoh, membuat mandul, dan juga melemahkan negara-negara Islam atau negara-negara berkembang. Nah, faktanya adalah, pro dan kontra itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain. Dan juga, ternyata Amerika itu juga mengimunisasi semua pasukannya sebelum mereka diterjunkan ke medan perang. Mereka yang dikirim ke negara-negara seperti Afghanistan, Iraq, dan sebagainya, itu akan diimunisasi dahulu. Nah, kalau misalnya ini merupakan konspirasi, kalau misalnya mereka itu tidak menganggap bahwa imunisasi itu berbahaya bagi tubuh, mengapa mereka justru mengimunisasi pasukannya sendiri? Yang akan menjadi orang yang terdepan di peperangan. Kemudian, yang ketiga adalah, vaksin di Indonesia itu ternyata diproduksi oleh pabrik di Indonesia. Dan bahkan ini tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, sehingga tentu ini bukan konspirasi. Kemudian yang keempat, WHO sendiri itu juga mengusahakan agar imunisasi itu dapat diterima oleh orang-orang yang tidak mau menerima imunisasi karena alasan kehalalan. Halal ini dalam artian tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh Kristen Ortodok, kemudian Yahudi Ortodok. Mereka menganggap bahwa imunisasi ini terbuat dari barang hal haram. Sehingga, WHO juga mengusahakan agar bagaimana katalisator ini dibuat dengan barang yang hal halal. Nah, kemudian di negara Yahudi sendiri itu ternyata juga ada program imunisasi. Kalau misalnya konspirasi dari negara Yahudi, ternyata tentu ini tidak dilakukan oleh negara Yahudi. Ada yang menganggap bahwa imunisasi ini berbeda. Karena ada berita-berita yang mengatakan bahwa anak meninggal setelah imunisasi. Itu muncul di beberapa media beberapa kali juga. Namun, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata bisa jadi mereka itu meninggal bukan karena imunisasinya, tapi karena penyakit lain yang kebetulan pada saat itu anak juga diimunisasi. Nah, kemudian kalau kita melihat berita-berita tersebut, juga mereka tidak berani mengatakan karena imunisasi meninggalnya, tapi setelah diimunisasi. Dan faktanya juga ada lebih banyak anak lagi yang memiliki imunitas yang lebih kuat karena apa? Karena ada karena imunitas mereka terbangun setelah mendapatkan imunisasi. Kita melihat fatwa Muhammadiyah tentang vaksin. Ini sebenarnya sudah lama, namun ada majelis Tarsi Muhammadiyah itu mengeluarkan lagi fatwa Muhammadiyah tentang vaksin. Setelah adanya pertanyaan dari Asia, pusat pimpinan pusat Asia tentang vaksin meningitis yang kemungkinan bahannya adalah ada babinya. Nah, kemudian majelis Tarsi itu mengeluarkan fatwa yang disidangkan pada hari Jumat 5 Jumat di Sania 1430 ceria atau 11 Juni tahun 2009. Nah, itu adalah dasar pemikirannya bahwa virus folio adalah virus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut yang jika tidak ditanggulangi akan menyebabkan jajat fisik kaki pincang atau kelumpuhan pada mereka yang menderitanya. Kemudian terdapat sejumlah anak balita yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi atau IPV. Lalu, jika anak yang menderita kelainan sistem kekebalan tersebut tidak diimunisasi, maka akan menderita penyakit folio, serta sangat dikhawatirkan mereka akan menjadi sumber penyimpanan virus folio. Kemudian, vaksin adalah sebuah senyawa antigen yang terbuat dari virus yang telah dimatikan atau dilemahkan dan pada dasarnya vaksin berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh terhadap virus, yang biasanya dilakukan pada bayi, balita, dan ibu hamil. Ada pun usaha memberikan vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit atau virus disebut vaksinasi. Di Indonesia, praktek vaksinasi yang dilakukan terutama pada bayi dan balita adalah hepatitis B, BCG, folio, dan diabetes. Ada banyak vaksin yang bersebut dari vaksin diperlukan, terutama enzim trypsin, berasal dari vaksin babi. Dan menurut keterangan Prof. Dr. Haji Jurnalisuddin, bahwa dalam proses pembuatan vaksin folio diperlukan bahan dari babi yang disebut enzim trypsin. Dan tanpa enzim trypsin ini, tidak mungkin vaksin folio dapat dibuat. Dan enzim trypsin babi bukan merupakan bahan baku vaksin, tapi hanya dipakai sebagai enzim katalisator pemisah sel. Kemudian, tidak digunyakannya enzim trypsin sapi atau domba menurut PT Bio Farma, perusahaan yang memproduksi vaksin di Indonesia, karena memerlukan waktu penelitian yang cukup lama dan dana yang besar. Belum ada satupun perusahaan farmasi di dunia yang memakai enzim trypsin selain babi, artinya tidak ada pilihan lain. Sementara untuk membentengi anak-anak dari serangan virus folio merupakan suatu keharusan, jika tidak akan menjadi malapetaka yang diderita seumur hidup. Ada beberapa dalam yang diungkapkan, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, janganlah kamu dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian juga hadis riwayat muslim Ahmad dan An-Nasai yang artinya diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka penyakit telah dikenai obat. Semoga sembuh dengan izin Allah. Kemudian dari Abu Dawud meriwayatkan juga, diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang harap. Oleh karena itu, dengan mencermati dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, maka dapat diambil pengertian bahwa manusia harus menjaga diri agar tidak terkena penyakit yang bisa merusak tubuhnya dan sudah seharusnya berobat jika menderita sakit, sepanjang tidak berobat dengan sesuatu yang haram. Namun, dalam kasus polio, penyakit ini cukup berbahaya bagi manusia. Di sisi lain, vaksin yang merupakan sarana untuk menghindarkan diri dari penyakit yang berbahaya ini mengandung unsur-unsur babi, yang jelas haram dimakan dagingnya, meskipun bukan merupakan bahan kaku, lainnya sekedar alat perantara untuk memisahkan sel. Dalam pajak hukum, menghindarkan diri dari penyakit polio merupakan haja atau kebutuhan, meskipun harus menggunakan vaksin yang memanfaatkan enzintripsin dari babi. Hal ini sesuai dengan kaedah yukiah yang berbunyi, kebutuhan itu menduduki tempat darurat. Demikian juga, babi adalah mafsada. Polio juga mafsada. Menghadapi dua hal yang sama-sama mafsada ini, harus dipersembahkan, mana yang lebih besar mubaraknya dengan memilih yang lebih ringan mubaraknya. Oleh karena itu, dalam rangka membentengi penyakit polio, dibolehkan menggunakan vaksin tersebut. Hal ini disesuai dengan kaedah. Apabila bertentangan dua mafsada, maka diperhatikan mana yang lebih besar mubaraknya dengan dikerjakan yang lebih ringan, mafsadahnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan enzintripsin dari babi, hukumnya adalah mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzintripsin itu. Sehubungan dengan itu, maka kami menganjurkan kepada pihak yang berwenang dan berkompeten agar melakukan penelitian yang terkait dengan penggunaan enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya, sehingga suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang yang hukumnya adalah haram. Nah, adik-adik sekalian, demikian ya, uraian pada hari ini, sehingga kita perlu memantapkan diri untuk berimunisasi, kita memegang, karena kita tidak memiliki ilmu tentang itu, tentang agama, tentang fikir, dan sebagainya, maka kita bersandar pada keputusan-keputusan alim ulama yang ada pada fatwa, baik itu fatwa MUI, fatwa Muhammadiyah, kemudian juga ada fatwa lain dari NU dan sebagainya. Karena itu, kita bisa menjelaskan kepada orang lain yang mungkin bisa tidak menyetujui adanya vaksin ini. Nah, padahal pun, jika mereka itu tidak menyetujuinya, ya, sudah, kita sudah menyampaikan, kayak gitu. Ya, tapi, apa, semoga saja kita, kita semua, dan generasi selanjutnya bisa terindah dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang membahayakan. demikian, kita doakan juga semoga para ahli itu bisa menciptakan vaksin-vaksin yang memang juga sedari zat-zat yang diharamkan, sehingga kita merasa aman untuk memakainya, dan juga bisa di merasa aman dan merasa nyaman dalam memakainya. Kemudian juga bisa digunakan secara lebih luas untuk masyarakat. Demikian adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.